Hira diganti gunung mencegah penyebaran virus COVID-19, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berencana akan lakukan penyekatan masuk dalam kota Kuala Tungkal. Hal ikut dilakukan agar tidak terjadinya kasus virus COVID-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebab saat ikut Tanjung Jabung Barat telah zona hijau atau masuk dalam zona aman. Meski status Kabupaten Tanjung Jabung Barat zona hijau, namun bukan berarti Pemkap Tanjung Jabung Barat lengah dalam antisipasi penyebaran virus COVID-19. Sebuah pencegahan terus dilakukan salah sekolahnya genjot vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat. Pemati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan, Kabupaten Kuala Tungkal berencana melakukan penyekatan masuk dalam kota Kuala Tungkal. TIKO dilakukan sebagai antisipasi menunjakan kasus ketika Natal dan Tahun Baru. Penyekatan direncanakan mulai berlaku dari tanggal 23 Desember hingga 2 Januari. Insya Allah nanti mulai tanggal 23 Desember sampai tanggal 2 ya, tanggal 2 kita akan memasuki BKM level 3 hingga kegiatan Atal dan Tahun Baru tidak ada ya. Dan kita akan kembali menerapkan seperti yang kita terapkan pada saat kita mengadakan BKM. Mungkin ada penyekatan-penyekatan, kemudian membubarkan kalau ada pertemuan-pertemuan pada tanggal yang memang sudah ditentukan secara pusat. Ini dalam langkah mengambil situasi, jangan sampai ada kelombang ketiga katanya ya, COVID-19. Lebih lanjut, Anwar Sadat menambahkan bagi masyarakat yang masuk dalam kota Kuala Tungkal, diwajibkan menunjukkan kartu paksi. Setelah itu nantinya ketika malam tahun baru akan gencar dilakukan razia operasi justisi, sasaran utama memubahkan pesta malam tahun baru dan dapat menimbulkan kerumunan dan apabila masyarakat yang melanggar maka diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku. Surya Kurniawan, Cek TV Ngabak